Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai konsep dasar pengelolaan suatu bisnis di dalam organisasi di dalam mata kuliah analisa proses bisnis ini saya akan melanjutkan materi tentang konsep konsep dasar yang harus dikelola di dalam suatu bisnis di dalam organisasi tersebut disini ada tiga konsep yang akan saya bahas mengenai konsep manajemen yang ada di dalam perusahaan yang pertama adalah konsep dasar manajemen kemudian konsep manajemen secara fungsional dan konsep manajemen secara operasional sebelum saya menjelaskan sebelum saya menjelaskan mengenai konsep dari ketiga tersebut adapun disini kita harus mengetahui pengertian dari organisasi tersebut organisasi adalah suatu proses perencanaan perencanaan yang terdiri dari penyusunan pengembangan dan pemeliharaan di dalam struktur ataupun pola hubungan kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut mengapa di dalam organisasi perlu dilakukan perencanaan karena tanpa adanya perencanaan kita tidak tahu tujuan dari bisnis yang ingin kita jalankan ataupun ingin yang kita kembangkan kemudian pemeliharaan struktur pola hubungan kerja antar bagian disini ada pun aktivitas manajemen aktivitas manajemen secara umum terbagi atas empat yaitu perencanaan ataupun planning pelaksanaan execute dan pengawasan serta evaluasi jadi itulah urutan-urutan dari aktivitas manajemen di dalam suatu perusahaan secara umum ini pola strukturnya disini ada hal yang saya ingin saya jelaskan mengapa perencanaan itu sangat penting disini sudah saya paparkan ada empat yang terutama adalah yang paling penting mengkoordinasi usaha kenapa harus dikoordinir usaha tersebut supaya di dalam suatu usaha yang dijalankan kita bisa mengetahui antar bagian itu sangat perlu berkoordinasi terutama dalam aktivitas prosedur-prosedur kerjanya dan yang kedua adalah untuk mengantisipasikan perubahan 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 pasti akan terjadi apalagi di saat ini dunia bisnis itu sering mengalami perubahan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi persaingan bisnis tersebut kemudian pengembangan manajer seorang manajer harus punya standar kualifikasi kemampuan dalam mengembangkan usaha tersebut karena seorang manajer harus memiliki kemampuan skill yang lebih yang terakhir adalah pengembangan standar kerja pengembangan standar kerja ini maksudnya adalah sesuai standar operasional yang sudah ditentukan jadi dalam mengembangkan usaha tanpa adanya SOP yang kita terapkan dalam perusahaan tersebut kita tidak bisa melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan kalau tidak mengacu kepada standar kerja jadi hasilnya tidak akan maksimal disini lebih detailnya untuk mengkoordinasi usaha yaitu terutama antar individu ataupun kelompok di dalam suatu pekerjaan yang ada dalam perusahaan tersebut nah disini dalam mengantisipasi perubahan perubahan terutama perubahan potensial yang akan terjadi yang amat cepat sekali nah disini adalah seorang manager harus proaktif dalam membuat hal-hal yang terjadi ataupun bertindak relatif dan melakukan perubahan dalam perencanaan tersebut nah pengembangan standar kerja ya keberhasilan standar kerja dicapai pada masa lalu kemudian akan menjadi standar kerja pada masa yang akan datang disini perencanaan mengurangi ketidakpastian ya kenapa perencanaan mengurangi ketidakpastian ya seorang manager ya akan melihat ke depan ya dalam mengantisipasi perubahan perubahan kemudian tanggapan-tanggapan yang sering terjadi terutama dampak dari perubahan tersebut nah ada pun perencanaan umumnya dilakukan oleh manajemen puncak ya nah fungsi dari perencanaan ini adalah untuk menentukan tujuan perencanaan dan yang kedua adalah keadaan proses-proses saat ini memperkirakan kondisi yang mendatang mengidentifikasi cara untuk mencapai dan mengimplementasi rencana tindakan evaluasi perencanaan itu tersendiri terdiri atas tiga perencanaan yaitu yang pertama strategi perencanaan operasional perencanaan jangka panjang dan jangka pendek kemudian perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap nah perencanaan strategis operasional adalah pengertian dari strategi tersebut adalah merencanakan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan sebagai rencana pengalokasian sumber daya prioritas dan langkah-langkah yang harus diperhatikan kemudian perencanaan operasional adalah perencanaan yang lebih sempit dibandingkan perencanaan strategis kemudian mengimplementasikan perencanaan strategis untuk mencapai strategis dalam perencanaan produksi fasilitas dan pemasaran jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan perencanaan di dalam suatu perusahaan kemudian akan saya lanjutkan lagi pada pertemuan keempat lanjutan dari materi ini ya terima kasih saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih